Ribuan buruh dari sejumlah serikat di Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B hingga selasa 30 November 2021 malam kemarin. Pantauan Tribun Banten.com, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk KP3B sambil menunggu menetapkan UMK keluar. Mereka berkumpul sambil mengembangkan salawatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Tajudin. Halo Rekan Dea dan Tribuners. Rekan Tajudin, bagaimana bisa Anda gambarkan situasi aksi demo buruh untuk kenaikan UMK di Banten malam kemarin dan apakah hingga saat ini masih ada unjuk rasa atau bagaimana? Baik Rekan Dea, perlu dijelaskan bahwa pada hari selasa kemarin pada tanggal 30 November 2021, sejumlah buruh dari serikat berbagai daerah di delapan kabupaten kota seprovinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, di mana aksi unjuk rasa ini dilakukan dari pagi hingga malam hari. Mereka menuntut kepada Gubernur Banten dalam penetapan UMK di Kabupaten Kota seprovinsi Banten, di mana untuk hari ini pada tanggal 1 Desember, untuk aksi unjuk rasa sudah tidak dilakukan, di mana pada puncaknya aksi unjuk rasa itu dilakukan pada malam hari semalam, di mana para unjuk rasa melakukan pengawalan terhadap penetapan UMK dan UMK seprovinsi Banten, yang mana sudah ditetapkan oleh Gubernur Banten pada malam hari semalam. Iya, Taju Din, berarti sudah ditetapkan ya UMK ini oleh Pemprov Banten ini berapa besaran UMK untuk tahun 2022 ini di seluruh kabupaten kota di Banten sendiri? Baik, Rekandia. Untuk penetapan UMK sendiri sudah ditetapkan oleh Gubernur Banten, di mana Gubernur Banten menetapkan UMK sekabupaten kota seprovinsi Banten mengacu pada PP36 tahun 2021, di mana di sini dari 8 kabupaten kota ada 3 kabupaten yang tidak mengalami kenaikan UMK-nya. Nah, pertama, yang pertama yaitu Kabupaten Lebak naik 0,81 persen atau menjadi Rp2.773.000. Kemudian kota Tanggerang naik 0,56 persen atau menjadi Rp4.285.000. Kemudian kota Tanggerang Selatan naik 1,17 persen atau Rp4.280.000. Kemudian kota Cilegon naik 0,7 persen atau setara dengan Rp4.340.000. Kemudian kota Serang naik 0,52 persen atau setara dengan Rp3.850.000. Sementara tiga kabupaten lainnya seperti Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tanggerang, itu tidak mengalami kenaikan, di mana Kabupaten Serang tetap di Rp4.200.000. Sementara Kabupaten Pandeglang tetap di Rp2.800.000. Dan Kabupaten Tanggerang sendiri tetap di Rp4.230.000. Lalu bagaimana tanggapan dari para buruh ini dengan penetapan UMK di Banten? Apakah kecewa atau bagaimana, Tajudin? Baik rekan-rekan, perlu diketahui bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh ini terjadi hingga malam hari, di mana mereka menolak akan penetapan UMK yang dilakukan oleh Gubernur Banten. Para buruh menolak akan penetapan yang dilakukan oleh Gubernur Banten, di mana Gubernur Banten menetapkan UMK ini hanya mengacu pada PP36 tahun 2021, di mana menurut kesepakatan dari pihak buruh sendiri, rencananya Pemprov Banten akan menaikkan sekitar 5,4 persen. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Gubernur Banten. Sehingga para buruh di Provinsi Banten merasa kecewa dan mereka mengancam akan mogok kerja pada hari Kamis hingga hari Jumat besok. Selain itu, pihak buruh juga mengatakan bahwa setelah penetapan ini masih ada waktu untuk bisa direvisi oleh Gubernur Banten. Sehingga para buruh akan terus berupaya melakukan tuntutan-tuntutan itu agar bisa tercapai oleh Gubernur Banten dan bisa direvisi untuk besaran UMK tahun 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!